Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes, pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 30, namun khususnya pada ayat 13 dan 14. Tema renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul, Dimanakah Kebahagiaan Itu? Pada umumnya orang percaya bahwa hidup bahagia bisa didapatkan dari luar dirinya, antara lain. Orang akan bahagia jika memiliki banyak uang. Benar, uang bisa membawa kenyamanan hidup sampai pada batas tertentu. Namun uang memiliki nilai pasang surut, uang bisa menciptakan ketegangan dan keserakahan atau kerakusan yang berakibat pada penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Contoh lain lagi, Orang mengatakan kita senang bertemu dengan orang-orang lain yang kita kasihi, bertemu dengan keluarga. Tetapi ketika kita melihat bahwa apa yang kita lihat perilaku hidup mereka yang tidak baik, maka itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan harapan kita. Pada abad 21, ini banyak tawaran kenikmatan, sesaat banyak orang mengejar kenikmatan untuk menikmati kekosongan batin dan kesepian yang mereka alami. Bentuknya debat bermacam-macam, seperti nonton film, jalan-jalan, tour, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita telah menyadari bahwa semua dapat berubah, termasuk kenikmatan hidup terkadang bisa berakhir dengan ketidakpuasan dan penderitaan. Di dalam Injil Yohanes wassal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 30, khususnya ayat 13 dan 14, hidup yang bahagia bisa kita lihat. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, seperti seorang perempuan yang berjumpa dengan Yesus, mencari air, tetapi air yang ada di sumur itu suatu hari akan kering dan habis. Tetapi ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, maka ia akan mendapatkan air kehidupan yang tidak pernah kering. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes wassal 4, ayat 13 dan 14, jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air kehidupan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia sumber air kehidupan yang tidak pernah kering. Sekarang saudara bisa mengalami kebahagiaan. Ketika hidupmu memiliki air kehidupan yang bersumber dari dalam diri kita, yaitu ketika Yesus ada dalam hatimu, maka dari dalam hatimu akan memancarkan kehidupan. Orang akan mengalami kebahagiaan, keselamatan, dan damai sejahtera seperti perempuan berjumpa dengan Yesus Kristus. Apakah saudara ingin bahagia? Datanglah kepada sumber air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan tanah kering Yang merindukan air Demikianlah jiwaku Hausakan engkau Yang merindukan air